Hai saya lagi wariswa wajah teman-teman balik lagi bersama aku jenis di channel online kun di video kali ini gua bakalan ngebahas tentang anime apa aja yang bakalan rilis di bulan depan ya bulan depan itu adalah bulan September 2022 by the way ya jadi intinya gua langsung kasih tahu aja kalau emang anime-anime update di bulan-bulan depan gede kan mulai dari bulan ini bulan September sampai bulan Desember gede kan atau bulan akhir itu bakalan bagus-bagus listnya itu jadi akan memang enggak pengen ketinggalan kan subscribe channel nyalakan notifikasinya gitu ya karena memang di akhir bulan gua bakal ngebahas anime-anime apa aja yang terbaru dan terupdate ya jadi di bulan ini lengkapnya itu bakal ada 9 anime yang bakalan rilis ada empat anime dengan bentuk anime baru atau new release jadi anime-anime baru yang belum ada sequelnya dan ada lima anime dengan dengan kategori next episode atau lanjut episode yang ya udah ada gitu sebelumnya gitu kan jadi ya anime apa aja yang bakalan rilis sebelum masuk videonya seperti biasa jangan lupa like komentar subscribe jangan lupa follow instagram aku atlana jangan lupa gabung discord ramen link di deskripsi bawah cuy oke jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke list animenya apa aja suhu ya jadi seperti biasa kita bahas dulu anime yang bakalan lanjut episode jadi video yang di pertama ada anime jengen kai kobi kowishon yude baci baci niku anak-anik ke gede tetap duangnya jadi animus satu ini itu bakalan diproduksi oleh studio yang bernama new generation dan bakal lanjut episode 2 tanggal rilisnya itu bakalan rilis di tanggal 9 bulan 9 tahun 2022 Iya jadi kalau emang dari segi previewnya atau trailernya sendiri itu belum keluar jadi dia seperti biasa gue nggak tahu harus menceritain apanya gitu tapi yang bisa dilihat tuh udah dari covernya gitu Cuy karena di covernya itu bakalan dilihatin kalau emang karakternya itu berbeda dari yang rambutnya di episode 1 berambut blonde kita di episode 2 nya di covernya itu rambutnya putih jadi ya kemungkinan anime satu itu bakalan berbeda karakter lagi heroinya tapi ya gua juga kurang tahu tadi jadi ya kalian tobat tunggu aja nanti coy tapi akan tungguin aja lanjutan anime satu ini lagi ke episode 2 nya bakalan gimana ntar kalian tungguin tanggal 9 nanti Cuy Oke jadi ya mungkin gitu aja kita langsung next ke anime selanjutnya ya di next selanjutnya ada anime dengan judul Shizun Kino Benkyo ya jadi anime satu ini itu bakal diproduksi oleh studio first dan bakal lanjut ke episode 3 tanggal rilisnya tanggal 9 bulan 9 2022 ya jadi anime satu ini mungkin adalah salah satu yang terbaik ceritanya karena emang ya ceritanya itu bener-bener dari tahap bertahap gitu Cuy yang dimana di episode 1 anime satu ini tuh masih kayak bentuk SDG kan mereka ke SMP dan episode ketiga mungkin bakalan SMA jadi bener-bener bertahap dan berproses dan dimanganya pun kubaca mereka berdua tuh tetap bersama sampai gede gitu ya kan bahkan mereka tuh udah udah kerja masing-masing segala macem intinya mereka tuh mau berfri fayat terus lah ya dari bronze sampai master bener-bener kenangan bersama-sama tidak pernah terpisahkan nah itu yang harus kita pelajari juga cuy ya kan jadi ya gitu aja mungkin kalian coba tonton kelemang anime satu ini episode tiganya udah rilis ini Oke jadi seperti gue bilang untuk bakal rilis di tanggal 9 bulan 9 nanti jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya jadi next selanjutnya ada anime dengan judul Kimi wa Yasashiku Neto Rareru The Animation ya jadi anime satu ini itu bakal diproduksi oleh studio bernama studio 7 dan bakalan lagi ke-2 tanggal rilisnya tanggal 30 atau tanggal akhir dari bulan 9 tahun 2022 nanti coy ya jadi anime satu ini itu kalau memang cerita overallnya atau cerita keseluruhannya itu bakal menceritakan seperti namanya di judulnya gitu ya kan bakalan meng-mtr-mtr atau nice try gitu keren banget kamu bang ya jadi kalau memang dari segi ceritanya aku juga kurang tahun itu bakalan kayak gimana karena memang dari previewnya atau trailernya aja belum keluar gitu ya kan dan gue juga kurang tahun itu bakalan dengan hero yang sama Mabar Free Fire nya atau dengan hero yang baru atau kak ceritanya beda lagi gua juga kurang tahu kalian coba tonton sendiri aja kalau emang udah rilis nanti jadi akan tungguin aja oke nah gitu baru bener jadi kita langsung next lagi aja ke anime anime selanjutnya jadi anime selanjutnya ada anime dengan judul sleepless amidsummer night dream the animation ya jadi anime satu ini itu dibuat oleh studio brick battle dan bakal lanjut ke B2 tanggal rilisnya sama ya adalah tanggal 30 bulan 9 2022 ya jadi anime satu ini itu adalah anime yang bakal menceritakan tentang seorang MC yang bakalan sangat hoki gitu ya kan yang gimana dia itu diturunin dari taksi dan dia dateng ke sebuah mansion atau sebuah besi kalau bukan istana sih lebih banyak kayak rumah gede gitu yang gimana penduduknya atau orang yang tinggal di sana itu hantu enggak angin manakan yang milik-milik yang banyak betlah disana berjibun-jibun dan si MC tugasnya disitu adalah untuk melakukan sebuah misi itu ya kan entahlah misi itu bakalan kayak gimana yang ya intinya itu banyak betul-betulnya yang belum dieksplore dia besok satunya dan mungkin dia besok keduanya ini tuh bakal lanjut lagi gitu ya kan cerita si MC ini jadi ya bagi kalian yang penasaran kan coba bisa tonton sendiri aja kalau emang udah rilis jadi makin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya jadi next selanjutnya ada anime dengan judul summer inaka no sei katsu ya jadi anime satu ini itu bakal diproduksi oleh studio Mocho Senka dan bakal lanjut ke episode 2 tanggal rilisnya tanggal 30 bulan 9 2022 ya ceritanya seperti namanya anime satu ini itu bakal menceritakan tentang MC yang pulang kampung pas summer gitu ya kan atau liburan musim panas dan disana udah ada dua-dua kambing gitu ya gitu ya jadi intinya pas dia liburan musim panas atau pas dia balik kampung nah disitu ada dua heroine yang udah nunggu dia untuk mau bersu fire bareng-bareng gitu ya kan mereka bakalan push rank sampai liburan itu selesai intinya gitu dan ya di episode keduanya mungkin itu bakalan menceritakan heroine yang satunya karena memang dia begitu satu cuma satu doang heroine yang dilihatkan jadi ya kalian coba tungguin aja seperti biasa jadi mungkin tanpa lama-lama udah selesai bagian yang next episode kita lanjutkan anime yang bakalan nyurilis ya jadi seperti biasa kita bahas lagi anime yang bakal nyurilis atau anime anime dengan series baru yang bakalan rilis gitu ya kan jadi apa aja ada empat anime yang di pertama ada anime lincau wa saimin apli wo Shinji teru jadi anime satu ini bakal diproduksi oleh studio t-rex dan bakalan rilis satu episode doang tanggal rilisnya tanggal 2 bulan 9 2022 ya dari preview yang kulihat atau dari trailer yang kulihat dari anime satu ini itu mungkin bakalan cerita yang normal-normal aja gitu jadi yang ngebakal ada UB nya gitu ya kan jadi ya gua juga kurang tahu cerita lengkap atau sinopsisnya itu bakalan kayak gimana tapi intinya itu bakalan school girl gitu dan ceritanya normal intinya gitu ya kan jadi ya daripada gua ngarang dan ceritanya tetap salah ya mending kalian coba tunggu aja anime satunya kalau mau dari list di tanggal 2 nanti ya kan itu di awal-awal bulan di pembukaan jadi akan coba lihat sendiri aja nanti kalau emang udah rilis Oke jadi ya mungkin gitu aja kita langsung next lagi aja ke anime dengan new rilis selanjutnya jadi anime selanjutnya ada anime dengan judul korashi mei 2 kyoku teki de pagasidou ya jadi anime satu ini itu bakalan dibuat oleh studio poro dan bakalan rilis satu episode tanggal rilisnya tanggal 30 bulan 9 2022 ya rilis dari anime for poro belakangan ini tuh adalah salah satu studio yang gua nggak suka juga gitu karena emang ceritanya ya kalau emang nggak penculikan tuh aneh banget gitu aja yang bener-bener di publik dan enggak manuk akal sih ya bener anime poro belakangan itu ceritanya gitu-gitu aja gitu ya kan setiap anime rilis tapi kalau emang di anime satu ini itu sama juga gitu enggak ada bedanya yang dimana ada sebuah pramogari versi kereta Masinis atau apalah gitu namanya gua lupa yang ya tiba-tiba aja gitu ada orang yang tiba-tiba ngajak mobil Free Fire gitu mintain ID nya dia dan kalian langsung digas aja gitu tempat jadi bener-bener aneh dan gue juga kurang suka tapi akan coba tonton sendiri aja kalau emang kalian tertarik jadi akan tunggu tanggal 30 nanti ya kan jadi ya mungkin kita aja kita langsung next ke anime selanjutnya seperti biasa ya jadi next selanjutnya ada anime dengan judul delivery Wotanomitai Onesan ya jadi yang ini satu ini itu bakalan diproduksi oleh studio bernama Sion dan bakalan lanjut maksudnya rilis satu episode episode tanggal rilisnya tanggal 30 bulan 9 2022 kalau dari ceritanya mungkin udah bakalan kedebak layak dari namanya aja gitu delivery delivery gitu ya kan yang gimana mungkin tuh ada kayak misi go put emabar Fire kayak gitulah cerita singkat dan padatnya gitu kan tahu sendiri bakalan kayak gimana tapi ya kalian kalau emang pengen lihat lebih lengkap ceritanya gimana ini anime tuh punya adaptasi manganya gitu jadi kalian bisa baca manganya dulu sebelum nonton anime nya jadi akan coba guling aja lah di Google tuh banyak gitu dengan judul yang sama nanti bakalan keluar juga Oke jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime yang terakhir coy jadi next selanjutnya anime terakhir ada anime dengan judul Rensei Jutsusi kolete no Hanasu Sakusei monogatari ya jadi yang satu itu bakal diproduksi oleh studio bernama Majin dan bakalan rilis satu episode tanggal rilisnya tanggal 30 bulan 9 2022 ya kalau memang dari preview dan dari foto-foto yang yang kulihat anime satunya itu bakalan menceritakan tentang sebuah isekai isekai bentuk-bentuk isekai gitulah yang dimana anime satu ini itu bakal adaptasi dari sebuah game yang liat dengan judul mungkin sama gue juga orang tahu tapi intinya ada gamenya juga gitu coy Terima kasih kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!